Hai teman-teman semua welcome back di YouTube channel Vika Tutorial Oke kembali lagi saya menyapa teman-teman semua dengan membagikan seputar tutorial bagaimana cara registrasi dengan benar di kartu Telkomsel Oke buat teman-teman semua mungkin banyak yang mengalami atau terkendala untuk melakukan registrasi teman-teman Jadi disini saya cuma kasih info untuk registrasi dengan benar dan tepat supaya tidak gagal Oke disini saya akan coba membagikan tutorial registrasi melalui kode dial teman-teman atau apa ibaratnya melalui kode ya jadi untuk kode yang kita pakai untuk registrasi sebenarnya adalah tinggal ketik bintang trimple 4 atau 3x4 pakai saja teman-teman setelah itu langsung saja kita telepon atau kita panggil setelah kita panggil disini akan diproses oleh pihak Telkomselnya teman-teman Nah setelah kita klik kita akan diarahkan ke halaman yang seperti ini teman-teman Nah sangat simpel sekali disini ada pilihan nomor 1 jadi nomor 1 disini tertera registrasi jadi kita tinggal pilih yang nomor 1 teman-teman langsung saja kita kirim Oke setelah kita kirim teman-teman disini kita akan diarahkan untuk memasukkan 16 digit nomor Indo kepedudukan teman-teman atau biasanya ke kalau lebih mudahnya itu KTP tapi buat teman-teman semua yang belum punya KTP teman-teman bisa lihat di kartu keluarga di bagian kartu keluarga itu ada tetra Nick teman-teman atau nomor Nick di situ teman-teman bisa lihat disitu yang 16 digit biasanya teman-temannya di depan nama kita teman-teman kan disini saya ambil contoh ya saya buat aja saya sekarang 12 14 56 123456789 10 11 12 13 14 15 16 contohnya seperti ini teman-temannya terus setelah kita sudah memasukkan pastikan kita proscek lagi teman-teman sesuai nggak sama yang ada di kartu keluarga jangan sampai nggak sesuai atau salah satu nomor itu tidak sama karena itu akan berpengaruh tidak bisa atau gagal setelah itu langsung saja kita kirim teman-temannya kita kirim kita pilih Oke setelah kita pilih Oke tadi teman-temannya di sini kita akan dimasukkan untuk memasukkan nomor kartu keluarga Oke buat teman-teman semua yang bingung dimana kat nomor kartu keluarga ini kita ambil ya teman-teman bisa lihat di kartu keluarganya itu teman-temannya di atas atau pojok atas itu ada nomor kakak teman-teman itu langsung saja kita masukkan di sini saya coba karang-karang aja teman-temannya dan langsung saja kirimkan dan pastikan proscek lagi teman-teman dengan benar atau sudah sesuai apakah nomor itu sudah sesuai dengan yang kita input di sini karena kalau sudah sesuai dari nomor Nick sama nomor kakak pasti bisa terekisrasi Oke teman-teman cukup mudah dan gampang bukan ikuti langkah ini semoga bisa sukses untuk rekistrasi kalau memang masih bingung atau ada yang kedalanya bisa report ke kita siapa tahu kita bisa bantu teman-teman semua saya Figa tutorial pamit sampai jumpa di video kita berikutnya salam Figa tutorial selamat menikmati